Sepekan di bulan Oktober ini, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional tidak stabil. Hal ini terbukti dari harga cabai, tomat, dan bawang mengalami kenaikan harga. Sedangkan untuk jenis sayuran justru stabil. Meski begitu, namun untuk penjualan cukup ramai dibandingkan bulan lalu. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok pada bulan ini tidak stabil. Hal ini dibenarkan oleh sejumlah pedagang pasar tradisional kota Kuala Tunggal. Menurut pedagang, harga kebutuhan bahan pokok yang tidak stabil dalam sepekan yakni seperti cabai, tomat, dan bawang. Seperti yang diungkapkan Aida, sejak sepekan ini harga kebutuhan bahan pokok yang cenderung tidak menentu yakni cabai, tomat, dan bawang. Yang mana harga cabai sendiri saat ini diharga Rp38.000 per kilonya, sebelumnya hanya Rp35.000 per kilo. Sedangkan tomat Rp12.000 per kilo, yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilo. Dan tomat sendiri saat ini diharga Rp12.000 per kilo, sebelumnya hanya Rp8.000. Naik, naik. Naik ya? Kalau cabai berapa sekarang? Cabai sekarang kalau satuannya Rp4.000, kalau kiloannya Rp38.000. Berarti itu naik, Bu ya? Naik, naik, naik. Berarti naik berapa ribu? Berapa ribu naiknya? Kemarin masih kiloan Rp25.000, hari ini sudah ngambil Rp32.000. Rp32.000, ya. Berarti untuk selain ini sayur-sayuran stabil? Itu aja kayaknya yang cabai aja yang monjaknya. Kalau tomat? Tomat, biasa lah. Berapa tubuh? Jual kiloan Rp12.000. Bawang? Bawang merah? Bawang merah tergantung bawangnya, kalau yang cantik itu Rp28.000. Rp28.000, itu naik juga, Bu, stabil? Naik juga. Stabil, ya. Hal senada juga diungkapkan endang, dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok pada bulan-bulan peringatan maulid nabi ini memang kerap terjadi. Hal ini telah terjadi sejak sepekan, bahwa ia pastikan beberapa hari ke depan harga kebutuhan bahan pokok kembali stabil. Sedangkan untuk stok bahan pokok sendiri dinilai cukup memadai, meski harga kebutuhan bahan pokok sendiri naik berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000. Kalau sayur, stabil. Cuma kalau cabai ada kenaikan Rp1.000-Rp2.000. Kalau tomat? Kalau tomat, stabil. Berarti kalau bawang atau apa yang lain-lain? Bawang agak naik juga. Berarti rata-rata naik Rp3.000-Rp2.000 ya? Iya, Rp2.000-Rp3.000. Ini pengaruhnya apa nih, yuk? Bulan apa nih? Bulan pengaruhnya bulan mulit. Mulit, yuk. Ada kenaikan semua ya? Iya, kalau acara pengantinan, mulitan kan banyak butuh barang. Mungkin penjualan sendiri kayak mana yuk? Meningkat atau ini? Kalau penjualan, Alhamdulillah agak meningkat lah.